Salah satu cerita lucu yang disembunyikan oleh bapak saya waktu kerusuhan itu setelah itu dibongkar oleh mama saya adalah ketika mendengar bahwa sudah terjadi kerusuhan atau sudah terjadi masalah di Ipokota dan bapak saya itu pikir bahwa mengungsi itu hanya untuk jangka waktu yang cepat saja akan kembali ke kampung halaman dan beraktifitas seperti biasa karena menurut cerita dari mama saya itu mereka sudah beberapa kali mengungsi sempat katanya kami mengungsi ke hutan satu hari penuh tapi setelah melihat situasinya sudah kondusif akhirnya kembali ke rumah nah ini yang dipikirkan oleh almarhum bapak saya kalau wah ini mengungsinya kita ke MTT itu hanya cepat saja habis itu setelah semuanya kondusif akan kembali lagi akhirnya bapak saya memutuskan untuk menguburkan semua surat-surat berharga kami termasuk ijasa dari kakak-kakak saya dan juga beberapa surat penting lainnya dikubur di sana dimasukkan di bambu kemudian gali tanah langsung dikubur begitu saja dan dikasih tanah lah kalau setelah semuanya sudah kondusif akan kembali lagi kemudian surat-suratnya bisa diambil kembali tahunnya itu adalah terakhir kali bapak melihat surat-surat berharga kami bapak sempat kembali lagi ke timur itu beberapa tahunnya beberapa kali untuk berharap ya surat-surat yang sudah dikubur itu bisa diselamatkan ternyata sudah menjadi tanah semua surat-surat yang berharga itu sudah berubah jadi tanah ya itu sangat mustahil sekali ya sampai di sana ternyata bapak sudah tidak menemukan surat-surat berharga itu dalam keadaan itu karena yang pertama sudah termakan oleh rayap dan yang kedua eh waktu penguburan apa surat-surat itu hanya ditaruh di bambu kemudian ditutup ya itu sangat tidak aman sekali apalagi sudah belah santan itu sudah tidak mungkin untuk diselamatkan ya setelah saya tahu ceritanya tuh tertawa sendiri ya ya tapi yang saya mau bilang sini rasa cinta beliau untuk Indonesia itu sangat luar biasa sekali ah sampai rasa cintanya itu dia bawa mati dan dikubur di Indonesia itu sesuatu pelajaran penting yang sangat luar biasa yang ditanamkan oleh Bapak itu sesuatu yang sangat luar biasa sekali buatkan pantasannya waktu masuk sekolah itu agak setengah mati ketiga diminta akte lahir Bapak selalu yang tidak ada akhirnya yang puji tuanya surat-surat kami yang diperlukan pesan yang indian deteksi kami itu sudah diurus semua dan tidak ada kendala saya sempat mengalami kendala waktu SD karena surat-surat yang mau diminta seperti akte lahir kartu keluarga itu waktu pas kelas enam itu susah sekali didapatkan karena yang bingung karena surat-suratnya sudah dimakan rakyat Hai tapi ya sekarang sudah Hai tidak lagi semua surat-surat akhirnya tidak sekali sudah lengkap hanya satu saja Hai surat-surat dengan tentang kepemilikan tanah yang sudah terbawa semuanya lupakan Hai sesuatu yang sudah kita tinggalkan biar masih ada keluarga disana yang bisa menikmati Oke itu saja cerita lucu hari ini bis selamat menikmati